Prabowo Subianto senin malam menyampaikan pidato kebangsaan Indonesia menang di Plenary Hall, Jakarta Convention Center. Ia menyampaikan lima langkah untuk memperkokoh negara Indonesia jika terpilih pada Pilpres 2019. Ada pun langkah pertama yang akan dilakukan adalah reorientasi pembangunan dan pengelolaan Republik Indonesia. Apakah negara yang tidak mampu membayar rumah sakit? Tidak mampu menjamin makan untuk rakyatnya? Tidak membela petani nelayan dan pekerjanya? Yang tentaranya tidak kuat? Bisa bertahan 1000 tahun? Jangan-jangan 10 tahun saja sudah setengah mati kita. Adalah reorientasi pembangunan dan pengelolaan Republik Indonesia.